We will win in the end We will win Selamat datang di channel Educam Ganesha Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur Oke, kita langsung saja ke teori SBMPTN Geografi di bab pengantar ilmu geografi Yang pertama, ada apa itu geografi? Jadi, geografi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu geo, yang berarti bumi, dan grapein, yang berarti lukisan Jadi, dapat disimpulkan bahwa geografi adalah tulisan tentang bumi atau ilmu bumi Lalu, yang kedua, ada sejarah perkembangan ilmu geografi Jadi, yang pertama, itu istilah geografi ini pertama kalinya dikemukakan oleh Erastotenus pada abad ke-1 SM yaitu geografika, yang berarti pelukisan atau penggambaran tentang bumi Lalu, pada abad ke-2, geografi terus berkembang dengan hadirnya tokoh baru yaitu Claudius Potelemus Kontribusi Claudius Potelemus pada geografi adalah pentingnya penggunaan peta bagi geografi Lalu, setelah Claudius Potelemus, muncul Bernadus Veranus Bernadus Veranus ini membagi geografi ke dalam dua bagian yaitu ada geografi generalis dan geografi spesialis Geografi generalis ini mengkaji fenomena fisik bumi Sedangkan geografi spesialis mengkaji fenomena sosial bumi Selanjutnya, menjelang akhir abad ke-18, perkembangan geografi diwarnai oleh determinisme fisik Setelah abad ke-18, geografi berkembang di Perancis dengan aliran posibilis Aliran posibilis ini beranggapan bahwa manusia memiliki peluang besar untuk menentukan pola kehidupannya sendiri Tokoh dari posibilis adalah Foul Vidal de la Blanche dengan konsepnya generedify yang berarti tipe proses produksi yang dipilih manusia dari berbagai kemungkinan yang disediakan oleh alam Poin berikutnya, yaitu objek ilmu geografi Yang terdiri dari objek material Objek material ini yang terdiri dari atmosfer Atmosfer ini terdiri dari lapisan udara, cuaca, dan iklim Lalu ada antroposfer Yang terdiri dari manusia dan budayanya Yang ketiga adalah litosfer, yaitu lapisan bumi dan batuan Yang keempat biosfer, yaitu makhluk hidup Dan yang kelima hidrosfer, yaitu lapisan air Lalu ada objek formal Objek formal ini adalah region Region itu adalah kawasan yang memiliki karakter khas sehingga dapat dibedakan dengan wilayah lainnya Lalu poin selanjutnya ada konsep geografi Konsep geografi ini dibagi menjadi tiga Yang pertama ada konsep lokasi Konsep lokasi ini dibagi menjadi dua Ada lokasi absolut dan lokasi relatif Untuk lokasi absolut, yaitu lokasi yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur Sifatnya adalah statis dan tidak dapat diubah Sedangkan lokasi relatif ini Lokasi yang di permukaan bumi atau lokasi wilayah yang dipengaruhi oleh wilayah lain di sekitarnya Sifatnya dapat berubah-ubah Lalu yang kedua ada konsep jarak dan keterjangkauan Jadi konsep keterjangkauan ini merupakan konsep yang berhubungan dengan kemudahan sarana dan prasarana Contohnya ada jarak absolut dan jarak relatif Jarak absolut, yaitu jarak sebenarnya yang ditarik lurus antara dua titik Sedangkan jarak relatif, yaitu jarak berdasarkan pertimbangan waktu dan kemudahan transportasi Lalu yang ketiga ada konsep pola dan morfologi Konsep pola ini menitik beratkan pada pola keruangan, baik alami maupun sosial budaya Lalu konsep morfologi menitik beratkan pada penjelasan muka bumi Lalu selanjutnya ada konsep aglomerasi Konsep aglomerasi ini merupakan konsep yang mengungkapkan kecenderungan persebaran gejala geografi pada suatu tempat atau pengelompokan penduduk dan aktivitasnya di suatu daerah Contohnya adalah nelayan tradisional di pantai utara pulau Jawa hidup mengelompok di muara sungai besar Lalu selanjutnya ada konsep nilai guna Konsep nilai guna ini Manfaatnya suatu daerah atau wilayah yang mempunyai nilai tersendiri bagi setiap orang yang menggunakannya Contohnya daerah sejuk di pegunungan yang jauh dari kebisingan Lalu ada konsep diferensiasi area Yaitu konsep yang mengintegrasikan fenomena menjadi suatu tempat atau wilayah yang mempunyai corak tersendiri Lalu berikutnya ada konsep keterkaitan keruangan Yaitu konsep yang menunjukkan derajat keterkaitan antar wilayah baik alam maupun sosial Contohnya adalah tanaman teh berada di pegunungan dan peternakan sapi perah di daerah yang sejuk Yang terakhir ada konsep interaksi dan interdependensi Yaitu konsep yang berkaitan dengan hubungan saling ketergantungan antara dua tempat Contohnya perkembangan desa dan kota berbentuk informasi melalui media masa Poin berikutnya ada aspek geografi Aspek geografi ini dibagi menjadi dua Ada aspek fisik dan aspek non fisik Aspek fisik yang pertama ada aspek non biotik Yang membahas kondisi lingkungan Seperti kondisi tanah, hidrologi, baik pelairan darat maupun laut serta kondisi iklim suatu wilayah Yang kedua ada aspek biotik Yang membahas unsur makhluk hidup Seperti vegetasi, dunia binatang, dan kajian penduduk Lalu yang ketiga ada aspek topologi yang membahas letak atau lokasi suatu wilayah Selanjutnya ada aspek non fisik Aspek non fisik ini terdiri dari empat bagian Yang pertama aspek sosial Aspek sosial ini membahas unsur-unsur tradisi Lalu ada aspek ekonomi yang membahas unsur pertanian Lalu ada aspek budaya yang membahas unsur pendidikan Dan ada aspek politik yang membahas unsur pemerintah Lalu poin berikutnya Pendekatan geografi Jadi pendekatan geografi ini terdiri dari tiga bagian Yang pertama ada pendekatan keruangan Nah pendekatan keruangan juga dibagi menjadi tiga Yaitu ada pendekatan topik Pendekatan aktivitas manusia Dan pendekatan regional Contohnya adalah kemiskinan mendorong penduduk desa melakukan urbanisasi ke kota Lalu ada pendekatan lingkungan Pendekatan lingkungan ini berhubungan dengan pola aktivitas manusia terhadap alam Beserta dampak yang akan ditimbulkannya Lalu ada pendekatan kompleks wilayah Yang merupakan pendekatan yang spesifik Dan menekankan adanya hubungan antar wilayah Contohnya perdagangan antar negara timbul karena perbedaan kebutuhan antar negara dan komoditas Lalu selanjutnya ada prinsip geografi Prinsip geografi dibagi menjadi empat Yang pertama ada prinsip distribusi Prinsip distribusi ini memberikan gambaran tentang penyebaran fenomena geografi yang tidak merata di muka bumi Serta penyebab terjadinya fenomena tersebut Contohnya perbedaan dari persebaran intensitas curah hujan Antara Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian barat Lalu ada prinsip interrelasi Yang menunjukkan hubungan timbal balik dari berbagai aspek yang terlibat dalam suatu fenomena geografi Contohnya adalah hubungan antar faktor fisik manusia dapat mengungkapkan karakteristik fenomena geografi di suatu tempat Lalu ada prinsip deskripsi Yang penggambarannya lebih jauh mengenai gejala-gejala geosfer Yang diselidiki kemudian disajikan dalam bentuk tulisan, diagram, dan lainnya Yang terakhir ada prinsip korologi Yang merupakan analisis gejala, fakta, atau masalah geografi di suatu tempat Yang ditinjau dari pola sebaran, interrelasi, dan interaksi Oke, sekian pembahasan teori SBMPTN di bab pengantar ilmu geografi Jangan lupa subscribe, komen, dan like jika video ini bermanfaat Teman-teman share sebanyak-banyaknya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya